Ketika ada orang yang tersinggung dengan ucapan kita, walaupun kita tidak merasa menyinggungnya, tidak berasa berniat untuk menyakiti dan menyinggungnya, maka jangan yang disalahkan yang tersinggung. Tetapi kita terima, kemudian langsung minta maaf, selesai. Bisa jadi mereka memahami ungkapan kita menyinggung, walaupun kita tidak merasa menyinggungnya. Dan pelajaran kedua, berhati-hati mengucapkan kata-kata. Karena memang kita tidak merasa menyinggung, tetapi kata-kata kita itu yang terdengar oleh orang tersebut. Jangan nanti ketika orang komplain dengan kita, lalu kita katakan, eh salah sendiri kenapa tersinggung? Nah ini kita nambah salah lagi, nambah dosa lagi. Nah kemudian muncullah kata-kata tambahan yang lain. Terlalu cepat merasa. Ini namanya manusia kan punya perasaan. Dan terkadang ada orang yang sangat halus perasaannya. Ada orang yang sangat halus perasaannya. Mungkin orang tadi hanya berseloroh saja, atau bersendagoroh sementara dia memahami. Tidak, maka ketika nanti dia menyatakan itu kepada kita, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengatakan, oh saya tidak bermaksud itu. Tidak, Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Justru Nabi SAW andai kata memang itu yang engkau pahami, dan itu yang dirasakan oleh anak tadi, maka bergembiralah. Karena saya sudah ambil perjanjian dengan Allah, bila mana ada orang yang merasa tersakiti oleh ucapan saya, itu justru menjadi rahmat baginya. Tapi jangan pula katakan ini kepada orang lain. Oh tidak apa-apa itu menjadi penghapus dosa bagimu. Tidak, kita yang berdosa jadinya. Dia memang terhapus dosanya, tetapi kita kan semakin larut dalam kesalahan. Jangan merasa bahwa ketika kita berdosa kepada orang lain, orang berpahala, lalu kita bertambah lagi terus, oh saya akan bagi-bagikan pahala kepada orang lain. Dengan cara apa? Mengatai-ngatai orang. Memang orang berpahala, tapi kita semakin berdosa. Semakin berdosa. Ketika membuat, ada orang juga berdosa, membuat orang berpahala kan berpahala. Bagaimana pula membuat orang berpahala dengan mencaci maki, menghina. Jelas ya, mencaci dan menghina seorang muslim berdosa. Bahkan dosa besar. Ya, bahkan dosa besar. Para ulamak menyatakan, menghina, mencaci ini dosa besar. Karena Allah SWT langsung yang melarang. Kemudian juga ghibah. Ini semuanya dalam redaksi dosa-dosa besar. Di surat Al-Hujurat itu. Dalam pergaulan ini semuanya dosa besar. Lalu, mengambil kaedah, membagi-bagi pahala-pahala, dengan cara itu tidak benar. Dengan cara mencaci, memaki orang. Akhirnya orang yang dicaci berpahala, kalau dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar, justru sama-sama berdosa. Nah, ini yang perlu kita catat. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah, dari kasus Nabi ini, kalau kita memang membuat orang tersinggung dengan ucapan, walaupun atau sekalipun kita tidak merasa menyinggungnya, maka ketika dia misalnya menyatakan bahwa dia tersinggung, lalu kita terima dengan baik, dan kita katakan, ya mohon maaf kalau memang seperti itu, saya semuanya tidak bermaksud menyinggung. Nah, selesai urusan. Dia lega, dan kita juga terlepas dari dosa. Ya, terlepas dari dosa. Ini yang perlu kita catat dari kasus ini. Terima kasih telah menonton!